selamat menikmati kemudian read sudah create berarti membuat, kemudian tampil atau readnya atau membaca sudah, delete-nya sudah nah yang part ini adalah part terakhirnya adalah yaitu untuk update data ketika kita update data itu kita juga akan proses update data itu gimana sih saya akan menjelaskan dulu proses update datanya jadi dari androidnya itu kan kita akan klik ya, long klik kemudian nanti dari long klik tadi kemudian nanti setelah di long klik nanti ada tampilan ubah sama hapus, kalau hapus berarti yang di menu part sebelumnya yaitu delete kemudian kalau klik ubah nanti dari ubah berarti nanti kita meng-get data dari database-nya, kita ambil database-nya dari database itu yaitu berupa apa? berupa id, nama, alamat, serta telepon, kemudian setelah di-get kemudian kita kirimkan nah, setelah dikirimkan diterima di android kemudian yang kita kirimkan kemudian diterima ke android nah, dari androidnya tadi sudah nerima nih nah, ketika sudah diterima diletakkan di mana? nah, berarti kan kita membutuhkan yang namanya form formulirnya ya kemarin kita ada formulir tambah data nanti juga disini kita butuh formulir lagi yaitu ubah data nah, ketika nanti ubah data nanti masing-masing apa namanya formulirnya nanti ada kayak nama, alamat, dan seterusnya nanti otomatis kita timpali atau kita replace nah, dari kita replace tadi kemudian di-edit nih data-datanya tadi setelah di-edit kemudian kita klik ubah nah, dari klik ubah tadi kita kirimkan lagi nih ke database nah, jadi ketika proses seperti itu kita membutuhkan beberapa tahapan ya ini aja tadi alurnya sudah muter-muter ya tadi ya nah, kita juga membutuhkan tahapan oke tahapan yang pertama kita mungkin akan apa ya akan membuat ini dulu ya mungkin ya mungkin membuat gate-nya dulu mendapatkan dari database kemudian dipindahkan dikirimkan ke dalam apa namanya ke dalam android-nya oke kita create baru dulu kita save as save as-nya sebentar ini save as-nya kita taruh di C kemudian xmpp at-doc arresto nah, disini ya nah, dari sini kita coba membuat gate-nya dulu berarti untuk menangkapnya belum sampai update dulu ya menangkap dulu gate.php nah, seperti ini di dalam gate.php nanti apa yang kita lakukan disini nah, di dalam gate.php itu kita melihat dari delay.php kurang lebih itu hampir sama dengan yang ada di delay.php karena apa? ini tadi kan dia nge-pause kemudian yang disarge-kan id-nya ya nah, kita coba copy aja dari delay tadi kita paste ke sini oke kita save dulu biar nanti biru ya nah, yang pertama kita edit adalah ini kalau ini require-nya sudah oke response-nya sudah oke ini sudah oke nah, di string perintah string perintahnya bukan delete ya berarti string perintahnya adalah men-select atau apa namanya mengambil datanya ya select nah dari select tadi kemudian bintang from tpl restutnya sama where id-nya sama dengan ini oke ini masih sama ya tidak berubah ya kemudian proses check eksekusinya juga masih sama kemudian ada check lebih besar dari 0 kemudian pesannya nah ini pesannya bukan data berhasil dihapus ya berarti pesannya dibuat sama seperti kemarin ya tersedia nah ini pesannya tersedia kemudian kemudian dari sini prosesnya itu akan mengambil ada kode ada pesan nah kalau delete kemarin cuma data kode sama pesan kalau di update kita membutuhkan yang namanya setelah kode pesan yaitu apa kemarin listnya berupa data nah inilah data yang akan kita ambil nah disini kita ngambil dari retrieve.php nah disini ya ini sudah sama ya respon data array sudah sama eh sorry yang di ini ya berarti ini yang belum ya yang ini kan sudah ada tadi data tersedia nah kita tinggal ambil yang ini sampai dengan bawah tadi array push tadi kita copy kemudian kita taruh di gate nah ya mungkin kita tabulasinya atau apa namanya indentasinya kita taruh ke kanan lagi nih biar nanti kita tahu oh ini letaknya dimana oke ini juga kita jadi ini adalah if nya sudah ada disini kemudian well nya juga sudah ada disini oke sudah kemudian di else nya itu juga ada bukan data gagal dihapus ya karena ini kita bukan mendele data berarti misalkan jika gagal berarti ditulis data tidak terse ya misalkan seperti itu nah kita sudah selesai kita save kemudian nih kemudian setelah gate.php nya selesai kita ngapain nih gate.php nya selesai nah kita langsung pindah ke android nya android disini coba kita cari yang di api request data nah kita buat nih kita buat seperti ini ya tadi ada retrieve ada create ada delete nah kita panggil yang gate dulu gate nya kita bisa copy dari delete ya misalkan kita copy kemudian kita taruh kita kasih jarak satu apa namanya satu ini ya satu spasi biar nanti tampak ya oke ini kan masih merah ya karena ada duplikat ada duplikat perintah ya nah delete nya ini tinggal kita ganti menjadi apa namanya tadi apa namanya tadi gate ya gate kemudian ini tadi ard delete kita ubah menjadi ard gate dulu gate datanya dulu oke berarti sudah tidak ada merah-merah ya kemudian field nya sama tidak field nya sama karena kita juga apa namanya nge-get itu dari id ya oke kalau gate data dari id sudah berarti kita tinggal proses berikutnya yaitu di adapter datanya oke di adapter data apa ini di kita membuat metode baru yaitu gate data misalkan misalkan kita buat gate data di mana ini di adapter datanya kita membuat metode baru untuk gate data supaya nanti dari gate data tadi kita bisa mengambil data yang tadi kita sudah lakukan ini letaknya dimana ini ini tuh kurung kurawalnya di mana ini oke berarti di di luar kelas ini mungkin ya bentar saya cari dulu oh kalau ada private ini berarti saya taruh di bawahnya sini aja biar satu itu ya sama ya maksudnya nah disini saya buat gate data private kemudian void void gate data nah isinya adalah apa di dalam private gate data tadi cari dari delete data di API request datanya tadi kemudian kita cek lagi kita gate datanya tadi kita ambil dari pasarah demand activity mungkin ya sebentar kok tidak ada ya kita coba cari lagi oh salah salah dari sini aja nah ini kita copy dari sini aja nih copy ini semua oke sampai sini sampai sini ya kita copy isinya nanti taruh sini nah intinya apa gate data itu juga prosesnya hampir sama dengan delete data nah tapi kita perlu ubah sedikit sedikit IP request datanya sama nah nama variable IP request datanya kita buat misalkan menjadi ini bentar ini air data biar sama aja tidak masalah karena tidak mempengaruhi ya ini hapus data nah ini hapus datanya kita buat menjadi apa ya hapus berarti ini ambil ya berarti ambil ambil data ini ada data sama kemudian ini hapus diganti jadi ambil data kemudian di dalam on respon di dalam on respon itu sebentar saya cek lagi di dalam on respon nah ini kan kode sama pesan tadi kita juga sudah get itu ada kode pesan sama data nah datanya itu berupa list berarti saya buat misalkan list resto sama dengan list restonya itu kita sama dengankan response dot body sama ya response dot body kemudian kita dot gate nya apa gate data karena yang bersifat list itu adalah data ini list restore nya kenapa ini sentar oke salah karena restock ini tipenya adalah list ya sentar ini saya buat sini aja ya list tipenya list kemudian variabelnya adalah list resto ya oke kalau sudah kemudian setelah ada klik list list resto kemudian kita buat deklarasi baru yaitu var.id var kemudian variable id dari resto kita apakan dari var id nya kita list kan kita list list restonya kemudian dot gate 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 karena ini tipe datanya integer kita buat 0 kemudian dot gate sebentar dot gate sebentar sebentar variable gate id nya oke coba cek lagi gate gate nya kok tidak terdetek ya gate gate 0 kemudian dot gate id ini var.id nya belum oh ya kita belum buat sebentar ini saya apa dulu ini sepertinya saya salah ini berarti harus membuat deklarasi variable dulu di atas sendiri ini berarti saya buat private list private list nya ini kita definisikan dulu private list kemudian list nya dari mana dari data data model kemudian kita definisikan list presto oke tadi ada list data ada list presto nah sudah berarti ke bawahnya harusnya sudah jalan ya tadi ya tadi sampai mana tadi oke list resto nya sudah jalan kemudian kita definisikan lagi ini karena dia itu berupa integer maka kita buat variable resto nya dot integer sebentar nah kalau integer kan langsung muncul ini ya get id nya oke kemudian titik koma nah di bawah ada var id resto sudah di id resto kemudian lanjutnya adalah nah di bawahnya adalah semua tipe datanya adalah string string nya dari variable variable nama resto misalkan ini ya eh kok salah terus nih sama dengan sama ya list resto kemudian dot get 0 kemudian dot get nama kemudian ada lagi string var apa nih var alamat alamat var alamat atau alamat resto ya misalkan biar sama eh berarti list resto nya sama kemudian dot get kemudian 0 kemudian dot tadi ada paling alamat ya oke alamat ya oke kemudian string lagi kemudian var var apa nih var telepon ya telepon resto kemudian sama dengan list resto dot get 0 eh dot get telepon oke sampai sini kemudian coba kita cek di bawahnya ada toast ini nah toast nya nanti digunakan untuk eee ngecek apakah data ini berhasil apa enggak nanti nah misalkan setelah pesan nanti kita buat tambahan lagi adalah tadi kan ada kode ada pesan nah disini juga ada data berarti nanti saya juga pluskan dari sini ini tidak usah pluskan itu adalah misalkan saya kasih jeda tanda seperti ini ya data kemudian titik 2 ini saya geser ke kanan ya data kemudian nanti setelah data itu ada plus var nah var nya apa saja nih yang kita ingin tampilkan kita ingin tampilkan misalkan var nama restu misalkan seperti itu kemudian plus eh sorry plus dulu kemudian ada tanda tanda apa ya jedanya ya tanda spasi misalkan atau tanda mungkin tanda ini tanda apa namanya tanda pipa lagi spasi kita tambahkan lagi misalkan geser ke kanan lagi ya berarti var var nama restu tadi sudah alamat kemudian ini sama ya plus eh sorry plus kemudian petik tanda seperti ini spasi plus lagi nah ini geser lagi ke kanan nih plus lagi apa var telepon eh alamat sudah nama sudah telepon nah var telepon dah var telepon selesai ya oke ini sudah geser ke kiri lagi nih oke eh setelah ini nanti kita coba ke tambah activity disini kita ingin menambahkan activity menambahkan activity nya adalah eh ubah data kenapa kenapa kok saya ingin menambahkan activity karena nanti kita butuh form form untuk ubah data nah tambah data itu kita sudah buat berarti kita tinggal ubah datanya kita klik kanan new kemudian activity kemudian eh mana ini empty activity nah disini kita buat eh ubah activity nah ubah activity nanti kita gunakan untuk membuat tampilan form untuk edit nya oke ini karena bukan launcher tidak usah pakai launcher ini java javanya sudah sesuai tidak usah pakai code line ya java aja kemudian kita klik finish nah sudah berarti nanti dia nanti tidak nambah nih ya mungkin nanti perlu di refresh lagi nah ini kita klik seperti kemarin ya R nya kita import class nya sudah ada berarti sudah masuk ya kemudian berarti lanjut ke adapter data thanks for watching